Hidup sehat adalah keinginan dan sekaligus kebutuhan yang harus diupayakan pencapaiannya. Namun masih banyak di antara kita yang mengabaikan perilaku hidup sehat seperti membuang sampah sembarangan, tidak mencuci tangan sebelum makan, dan buang air besar sembarangan. Banyak yang tidak sadar bahwa sehat dimulai dari perilaku kita sendiri. Sekitar 20 tahun yang lalu, banyak masyarakat kita yang sakit atau terkena penyakit infeksi seperti diare, ispa, dan sebagainya karena tidak hidup higienis, jajan sembarangan, dan lingkungan yang tidak sehat. Saat ini kita mendapatkan pola penyakit lain yang diakibatkan kebiasaan kita yang cenderung tidak aktif secara fisik, kurang mengonsumsi sayur dan buah, mengonsumsi rokok dan alkohol, serta mengonsumsi gula, garam, dan lemak secara berlebihan yang mengakibatkan penyakit tidak menular semakin meningkat. Cek kesehatan secara rutin belum menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat kita. Akibatnya, banyak orang yang tidak tahu bahwa dirinya memiliki resiko penyakit yang membuat penanganan penyakit semakin sulit. Penyakit tidak menular telah mendominasi kebutuhan akan pelayanan kesehatan saat ini dan mengakibatkan kerugian ekonomi yang cukup besar. Bukan hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi diri sendiri dan keluarga. Penyakit stroke misalnya, biasanya berdampak pada menurunnya produktivitas penderitanya secara drastis, sehingga berakibat langsung pada kondisi perekonomiannya. Begitu juga dengan penyakit jantung, yang biasanya membutuhkan penanganan medis yang tinggi biayanya, sehingga memberikan beban ekonomis tambahan bagi sang penderita dan keluarganya. Padahal penyakit tersebut sebetulnya dapat dicegah dengan cara melakukan pola hidup sehat, seperti melakukan aktivitas fisik secara teratur minimal 30 menit sehari, mengonsumsi sayur 2 mangkok per hari dan buah sebanyak 2-3 kali sehari, tidak merokok dan mengonsumsi alkohol, serta istirahat cukup. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat disusun dalam sebuah gerakan yang dinamakan gerakan masyarakat hidup sehat atau germas. Gerakan ini merupakan tindakan yang dilakukan bersama-sama oleh seluruh kalangan masyarakat, agar masyarakat dapat berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Tujuannya untuk A. Menurunkan beban penyakit menular dan tidak menular B. Menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan karena meningkatnya penyakit C. Menghindari terjadinya penurunan produktivitas penduduk Dan D. Menghindari peningkatan beban finansial penduduk untuk pengeluaran kesehatan Sehat merupakan tanggung jawab kita bersama, dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Keluarga sehat akan menuju kepada Indonesia yang sehat. Ayo, hidup sehat! Terima kasih telah menonton!